Pemirsa pelaku perampokan di Kota Medan beraksi di waktu dini hari. Seorang korban perempuan yang menjadi sasaran pun menjerit. Meski korban sudah berusaha masuk ke dalam rumahnya, pelaku tetap nekat dengan menarik pintu dan berusaha masuk. Sekelompok pria melakukan perampokan di sebuah salon di Jalan Mabar, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Perampokan yang terekam kamera pengawas itu pun sempat viral di media sosial. Amatan melalui rekaman CCTV, awalnya korban membuka pintu gerbang tokonya dan berjalan menuju arah luar sebelah kiri. Tiba-tiba salah satu pelaku yang memakai jaket berwarna biru langsung nyelendong masuk dari arah kanan. Sedangkan pelaku lain yang memakai jas hujan mencoba mendekati korban. Seketika korban yang kaget langsung berteriak. Pelaku berjaket biru itu awalnya berada di dalam langsung keluar mendengar korban berteriak. Korban pun terlihat sempat melepaskan diri dari pelaku yang memakai jas hujan dan berlari masuk ke dalam tokonya. Korban yang mencoba menutup pintu malah ditarik paksa oleh pelaku. Aksi tari-tarikan pun terjadi dan pelaku berhasil kembali masuk ke dalam dan mendorong korban hingga terjatuh. Saat itulah pelaku yang mengenakan jaket biru terlihat menarik sesuatu dari leher korban lalu segera kabur. Menurut korban neti, kejadian itu terjadi saat hendak membuang sampah ke depan salonnya pada waktu subuh sekitar jam 5 lewat. Satu korban tidak menyadari pelaku telah mengintainya dari arah samping. Aku mau buang sampah pagi-pagi, subuh jam 5 lewat. Pas aku mau buang sampah, kurasa udah dihati-hati lho. Biasanya memang jam 5 lewat selalu pembantu datangnya jam 5 lewat. Jadi aku setiap kali memang buka pintu untuk pembantu masuk. Jadi pas hari minggu, pembantu tak ada asam. Jadi aku mau buang sampah lho jam 5 lewat. Jadi aku nggak lihat samping kiri-kanan karena disini agak gelap. Jadi sampingnya jatuh nggak nyari-jari. Aku mau gantung sampah ke kiri. Jadi dia masuk lho gitu lho. Kakak, sempat di aneaya nggak? Enggak, tarik-tarean pintu gitu. Terus ada hilang nggak? Enggak lho, ranti aja lho. Nanti, masa? Enggak ditayangnya ranti ya. Ada berapa orang? Kayaknya ada. Ada bawa saja nggak orang-orang? Nggak ada. Seperti diketahui korban pemilik usaha salon ini baru sekitar 2 bulan tinggal di Jalan Mabar, Kejamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke Kepala Lorong atau Keplor untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.